Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya bertemu lagi dengan Asyahra Media Group dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira. Sudah fix? Mulai hari ini sudah dibuka pendaftarannya. Hanya modal KTP, KK, dan nomor HP. Dapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan dan 1 KK. Dua orang bisa mendapatkan bantuan ini. Seperti apa informasinya? Silahkan ikuti videonya sampai selesai tanpa di skip-skip. Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Dan channel kami akan berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya. Terus kalian penonton setia Asyahra Media Group. Caranya sangat gampang, kalian tinggal tonton video-video kami. Kemudian tinggalkan nyejak dengan cara like dan komen di video-video tersebut dengan daerah asal kalian masing-masing. Dan khusus bulan Agustus akan diundi pemenangnya di tanggal 30 Agustus. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update bahas tentang bantuan sosial-bantuan sosial dari pemerintah. Seperti PKH, BPNT, BLT, dan prakerja. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Ada berita gembira. Karena fix dimulai hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Agustus. Kembali dibuka untuk pendaftaran bantuan ini. Hanya modal KTP, KK, dan nomor HP aktif. Bantuan sebesar Rp600.000 per bulan per orang akan masuk ke rekeningmu. Baik teman-teman sosial semuanya, sekarang bagaimana cara dan syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah ini? Baik teman-teman sosial semuanya, bagaimana cara dan juga syarat mendapatkan bantuan ini adalah Yang pertama, warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan sudah memiliki EKTP. Kemudian yang kedua, tidak sedang menempuh pendidikan formal seperti sekolah ataupun kuliah. Selanjutnya syarat yang ketiga, sedang mencari kerja atau pekerja atau buruh yang terkena PHK Atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja Seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku usaha mikro dan kecil Kemudian yang keempat, bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah Kemudian yang kelima, bukan penjabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa Dan Direksi serta Komisari Satu Dewan Pengawas BUMN atau BUMD Kemudian syarat ke enam, terbatas untuk dua NIC dalam satu kartu keluarga Atau hanya dua anggota keluarga yang bisa mendapatkan bantuan ini Jadi teman-teman sosial semuanya, jika kalian nanti mendaftar bantuan ini dan lolos seleksi Maka kalian akan mendapatkan bantuan Biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah ya, ini khusus untuk membeli pelatihan-pelatihan Selain mendapatkan bantuan biaya pelatihan senilai 1 juta rupiah Bagi yang lolos seleksi juga akan mendapatkan insentif 600 ribu rupiah per orang per bulan selama 4 bulan lamanya Jadi totalnya adalah 2,4 juta rupiah Selain itu lagi yang lolos juga akan mendapatkan insentif survei sebesar 50 ribu rupiah per survei selama 3 kali survei Jadi totalnya 150 ribu rupiah Jadi total insentif yang akan ditransfer ke rekeningmu adalah 2,4 juta ditambah 150 ribu rupiah Totalnya adalah 2,550 ribu rupiah Dan untuk pendaftaran bantuan ini sangatlah mudah Tidak usah ke RT RW apalagi ke kelurahan Kita bisa daftar langsung lewat handphone kita masing-masing Dengan menghubungi situs resmi dari pemerintah di www.prakerja.go.id Dan teman-teman sosial semuanya berikut cara mendapatkan bantuan kartu berak kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman sosial semuanya itulah tadi 7 tahapan untuk mendapatkan bantuan pemerintah total 2,550 ribu rupiah Semoga bermanfaat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh